Pendekar Bloon Jilid 20. Kep Kerajaan. Bloon berpaling dan alangkah kejutnya, ketika ia melihat yang meneriakinya itu si nona pengantin alias pemuda Liok. Dua macam rasa kejut yang menghinggapi hati Bloon. Pertama karena melihat si nona pengantin muncul di tempat itu. Dan kedua karena kemunculan nona itu dalam keadaan yang luar biasa anehnya. Si Liok dengan masih mengenakan pakaian sebagai seorang nona, tengah meluncur di permukaan air dengan berdiri di atas punggung seekor buaya. Hai, nona pengantin, mengapa engkau di sini teriak Bloon? Entahlah, aku sendiri juga tak tahu, sahut si Liok. Dan engkau engkau Bloon mengapa engkau berada di sini? Hendak kemanakah engkau? Bloon menyeringai. Aku bertanya mengapa engkau balas bertanya ia bersungut-sungut, aku sendiri tak tahu dan tak merasa mengapa aku begini. Si Liok hendak menyahut tetapi tiba dua Bloon berseru pula, hai, mengapa engkau dapat berjalan di alas air? Eh, benda apa yang engkau nanaiki itu? Buaya titik. Tanda petik. Hai Bloon melorja kaget, engkau naik buaya? Eh, apakah buaya itu? Liok mengkal tetapi tiba dua ia ingat bahwa otak Bloon itu memang tidak sehat. Dia kehilangan ingatan. Terpaksa ia menerangkan apakah buaya itu. Jika harimau itu disebut raja hutan maka buaya adalah raja sungai katanya menambah keterangan. Bagaimana engkau dapat menguasai binatang itu tanya Bloon? Dalam pada bercakap-cakap itu, Liok sudah meluncur tiba di belakang bioon. Jaraknya amat dekat sehingga mereka dapat bertukar cakap. Ketika perahu tenggelam, aku berusaha untuk berenang. Tetapi air sungai kuning begitu kotor dan kuning sehingga aku kehilangan arah dan akhirnya aku pingsan. Liok menutur, eh ketika membuka mata, tahu dua aku berada dalam sebuah tempat yang aneh sekali. Dimana tanya Bloon. Bermula ku rasa aku berada dalam sebuah guha berdinding merah. Penuh dengan benda dua yang aneh bentuknya. Tetapi guha itu sedemikian sempit sekali sehingga hampir menghimpit tubuhku. Aku tak dapat bergerak. Untunglah dinding guha itu lunak sehingga walaupun terhimpit tetapi tak melukai tubuhku. Oh, desah Bloon. Tiba dua terjadi getaran keras dalam guha itu. Ku rasa ada sebuah benda lagi yang masuk. Aku berusaha untuk merabah-rabah benda itu. Engkau tahu apa yang ku pegang itu? Hah masakan aku tahu sahut Bloon. Muka seorang manusia seru Liok. Ya terang seorang manusia. Tanganku merabah gundul kepalanya lalu. Telinganya. Ku tarik kedua telinga orang itu supaya dia berteriak tetapi celaka. Orang itu menjembak rambutku keras dua. Kurang ajar engkau teriak Bloon seraya deliki mata. Mengapa Liok terkejut? Jadi yang menarik telingaku sampai hampir putus itu engkau teriak Bloon. Siapakah orang itu? Liok makin kaget. Aku. Engkau. Bukankah setelah lepaskan telinga, engkau terus mencengkeram cuping hidungku seru Bloon. Astaga. Benar sabut Liok. Setan, bukankah engkau juga meremas mukaku aduh benar lagi. Kurang ajar, mengapa engkau tusukan jarimu ke dalam lubang hidungku sehlemga aku sampai berbangkis teriak Bloon marah dua. Oh, jadi engkau kah yang masuk ke dalam guha itu seru Liok? Mengapa engkau tak tahu aku juga berada di sini? Bagaimana bisa tahu dengus Bloon? Tubuhku terhimpit dengan dinding merah, sedikitpun aku tak dapat begaiak. Tahu dua engkau menciwir telinga sampai hampir putus. Tanda petik. Maaf engkau Bloon kata Liok, aku pun juga serupa seperi engkau, tak tahu berada di nana. Lalu siapakah yang menyebabkan goncangan luar biasa itu sehingga tubuhku terlempar ke udara? Bagaimana aku tahu? Aku sendiri juga terlempar ke udara. Tanda tanya sahut Bloon. Apakah selama dalam guha merah itu engkau tak melakukan apa dua? Tanya Liok. Aku sudah tak berdaya lagi sahut Bloon. Aku merasa haus sekali waktu itu. Kebetulan dilihat ada sebuan benda merah seperti hal 9-16TDK ada. Sama dengan 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 sama dengan. Bermula Liok segan tetapi Bloon terus menyambar tangan Liok, Suruh menggerakkan tangannya, hayo, pukulkanlah. Terpaksa Liok menurut. Plak, aa gerakan tangan Beon ke muka tetapi tahu dua tangan itu melayang ke arah kepala Bloon. Bloon menyeringai, menahan sakit. Liok ulangi lagi gerakannya. Tetapi kembali kepala Beon yang menjadi sasaran. Liok makin heran. Dua, tiga, empat sampai lima kali ia gerakan tangan Bloon tetapi kepala Bloonlah yang harus menderita pukulan. Gila, jangan diteruskan i teriak Bloon seraya menarik tangannya kuat. Dua, lama dua gundul ku bisa pecah. Liok tertegun. Ia memang mulai heran atas peristiwa aneh itu. Jelas ya yang menggerakkan tangan Bloon ke muka tetapi mengapa terus-menerus berbalik memukul kepala Bloon sendiri. Rasa heran berganti penasaran, Liok memandang sosok tubuh yang punggungnya tertutup rambut putih itu. Lalu diayunkannya lah tangan kanannya. Karena tak mau melukai orang itu, ia tak meninju melainkan menampar. Plak, aduh, kurang ajar engkau Bloon menjerit karena pipinya ditampar Liok. Liok terkejut. Jelas ia menampar orang itu tapi mengapa tiba dua menyasar ke pipi Bloon. Dan anehnya, ia tak merasakan suatu tenaga apapun yang mendorong tangannya. Memang dalam dunia persilatan terdapat sebuah ilmu tenaga dalam yang dapat mementalkan balik tenaga pukulan orang atau yang disebut meminjam tenaga. Dari suhunya, Liok pun pernah mendengar keterangan itu. Tetapi apa yang dialaminya saat itu, tidaklah demikian. Ia tak merasa didorong oleh suatu apa. Untuk membuktikan dogaannya itu, ia ulangi lagi menampar. Plak. Aduh, teriak Beon. Ia deliki matuk kepada Liok. Hai, nona gila, kalau engkau terusan menampar pipiku, terpaksa akan kugigit pipimu juga. Merah wajah Lioklah malu karena tamparannya menyasar lagi dan malu juga mendengar ucapan Bloon itu. Baik, engkau menyingkir agak jauhlah, kata Liok yang saat itu pun mulai penasaran. Setelah bersiap, ia terus layangkan tangannya. Plak. Ha, 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 tiba dua Bloon tertawa gembira karena melihat Liok menampar kepalanya sendiri. Hayo sekali lagi kalau engkau masih tak percaya. Liok tersipu-sipu merah wajahnya. Namun ia cepat dapat menyadari bahwa yang dihadapinya itu seorang manusia yang sakti. Ia hanya gelengkan kepala saja. Dia manusia atau makhluk aneh tanya Bloon. Tetapi Liok hanya diam saja. Hai, engkau, berpalinglah kemari, seru Bloon pula. Tetapi orang itu diam saja. Karena jengkel, Bloon terus melangkah maju, berjalan di samping orang itu dan terus hendak berdiri di hadapannya. Maksudnya ia hendak melihat tampang muka orang itu. Tetapi baru selangkah ia ayunkan kaki, ia terdorong mundur lagi. Huh, apa-apaan ini, ia gerakan kakinya maju, lagi. Tetapi untuk kedua kalinya ia terdorong mundur lagi. Kurang ajar, masakan orang berjalan dihalangi-halangi, karena penasaran Bloon terus loncat saja. Boom. Seperti dibanting ke belakang, Bloon terlempar balik dan jatuh ke tanahlah segera bangun dan mengelus-elus kepalanya. Bagaimana ini? Apakah tangan dan kakiku sudah macet? Mengapa tangan dibuat menampar malah menampar kepalaku sendiri? Kaki digerakan jalan, terdorong mundur. Lompat pun malah dibanting begini rupa. Liok makin sadar bahwa orang aneh itu memang seorang sakti yang luar biasa. Sudahlah, engkau Bloon, jangan menggangu orang, katanya menjegah. Kemudian dengan ada menghormat ia berkata, Lociampua kami telah kesalahan masuk kemari, harap Lociampua suka maafkan. Namun orang aneh itu tetap diam saja. Diulangi pula oleh Liok untuk meminta maaf, tetap orang itu tak menghiraukan. Sudahlah, Liok, akhirnya Bloon jengkel juga, perlu apa harus minta maaf kepada orang yang tuli. Ah, jangan dua dia memang bukan Manula. Mete Bloon beralih memandang ke arah anak lelaki yang duduk di kursi. Segera ia berseru, hai, anak kecil, hayo bangunlah. Tetapi anak lelaki itu tetap pejamkan matanya. Hai anak lelaki, engkau dengar tidak teriak Bloon makin keras. Karena teriakannya tak digubris, Bloon marah. Ia menjemput seketing batu karang kecil dan dilontarkan. Liok hendak mencegah tetapi sudah tak keburu lagi. Ih, aduh, Bloon menjerit dan mendekap dahinya. Batu itu balik menimpali dahinya, hingga benjul. Mau tak mau Liok tertawa juga melihat. Tingkah laku Bloon. Tetapi dalam pada itu diam-diam pun ia heran. Mengapa di sekeliling orang rambut putih dengan anak? Lelaki itu seolah dipagari dengan tenaga aneh yang tak kelihatan. Liok, hayo, engkau timpuk bocah itu teriak Bloon bermula Liok tak mau tetapi sesaat kemudian timbul. Pikirannya untuk mencobalah ingin membuktikan benarkah akan terjadi seperti yang dialami Bloon. Menjemput sebutir batu kecil ia terus menimpuk dan habis menimpuk ia pun terus loncat ke sampinglah. Kawatir batu itu akan mental baik dan mengenai dirinya. Tingkah. Aduh. Kembali Bloon menjerit ketika gundulnya ditimpah batu lontaran Liok. Gila, setan engkau. Mengapa engkau menimpuk aku? Kini jelas ya Liok bahwa memang sekeliling ruang tempat anak lelaki itu terselubung oleh suatu tenaga gaib yang tak kelihatan mata. Tiba dua ada suatu perasaan yang mencengkam pikiran Liok. Seketika tegaklah bulu romanya. Setan serunya terus berputar tubuh dan lari keluar. Hai, hendak kemana engkau Liok seru Bloon seraya mengejarnya. Pikir Liok, ia hendak menuju ke tepi sungai naik buaya lagi pergi ke lain tempat. Tetapi alangkah kejutnya ketika buaya itu lenyap demikian pula kura dua raksasa. Hai, Liok, mengapa engkau lari seperti dikejar setan tegur Bloon waktu tiba? Ya memang, sahut Liok, ku rasa ruangan karang itu memang menyeramkan. Orang berambut putih dan anak lelaki itu, bukan manusia tetapi setan. Setan? Bagaimanakah rupa setan itu tanya Bloon menyeramkan sekali? Huh, Bloon mendesuh, apakah engkau pernah melihat setan? B, Lum Liok terguguh, tetapi menurut kata orang memang begitu. Hahaha tiba Bloon tertawa, jangan mudah percaya cerita orang. Aku tak percaya setan karena aku belum pernah melihat. Liok merah mukanya. Ia merasa malu sendiri memang kata dua Bloon itu benar. Orang dua tua mengatakan setan padahal mereka sendiri pun belum pernah melihat setan. Turun-menurun cerita tentang setan itu diwariskan kepada anak cucu sehingga sampai sekarang orang percaya akan setan walaupun dia belum pernah melihat. Liok, mau kemana kita ini tanya Bloon? Liok menghela nafas, sebenarnya lebih baik kita pergi ke lain tempat saja. Tetapi buaya dan kura dua itu tak berada di sini lagi, kita tak dapat tinggalkan tempat ini. Biarkan seru Bloon, kita tak perlu pergi. Aku tak percaya setan. Hayo, kita masuk ke dalam ruang dan mengebuk orang itu. Habis berkata Bloon terus kembali ke dalam rumah karang, karena tak dapat berbuat lain terpaksa Liok pun mengikuti. Tiba dua Bloon berteriak-teriak, hai, mengapa badanku terasa panas sekali? Aduh, panas sekali. Lah melonjak-lonjak dan melompat kian kemari, lari masuk keluar rumah karang itu. Namun masih menjerit-jerit, aduh, panas seperti dibakar rasanya. Engkau kenapa engkau Bloon? Liok terkejut. Jangan tanya bentak Bloon, aduh, aduh tubuhku ini, tubuhku panasau. Coba ku lihat, Liok buru dua menghampiri dan memegang lengan Bloon tetapi secepat itu Bloon menyiak dan Liok pun mencelat sampai beberapa langkah ke belakang. Diam dua pemuda Liok itu terkejut. Mengapa tiba dua saja Bloon memiliki tenaga yang begitu dasyat? Tiba dua Bloon lari keluar. Hai, engkau Bloon. Liok yang mengejar keluar segera berteriak kaget karena melihat Bloon loncat ke dalam sungai. Ketika Liok tiba di tepi sungai, ia makin terkejut sekali. Saat itu dari dasar sungai muncul keluar buaya yang membawa Liok tadi. Bermula Liok gerang dan hendak meneriak kibloon tetapi secepat kilat ia menjerit kaget ketika melihat buaya itu ngangakan mulutnya hendak mencaplok Bloon. Awas, engkau Bloon, buaya itu hendak memakan engkau. Tanda seru teriak Liok. Bloon ngeri juga melihat mulut buaya yang sedemikian lebarnya, lah cepat bergeliatan berenang ke tepi. Buaya itu tetap mengejar. Aduh, tiba dua bloon menjerit karena kakinya terantuk segunduk batu karang yang berada di dasar air. Buaya dengan deras meluncur ke arahnya seraya membuka mulutnya. Dan Liok menjerit ngeri. Cepat ia menutup muka dengan tangannya, latak sampai hati melihat bloon dimakan buaya. Tetapi sampai sekian saat ia tak mendengar jeritan bloon. Apakah buaya itu sekaligus telah menelan bloon? Karena ingin tahu, Liok membuka matu dan serentak ia menjerit kaget, hui tanda seru. Ternyata saat itu bloon telah mengangkat gundukan batu tadi lalu dilontarkan ke dalam mulut buaya. Batu masuk ke dalam mulut dan buaya itu pun tak dapat mengatupkan mulutnya lagi. Karena bingung, buaya itu menggelepar-gelepar sehingga menimbulkan gelombang air yang didasyat. Enak, enak, sejuk sekali. Hayo, teruslah engkau menyemprot air ke badanku, bukannya takut, bloon malah tertawa gembira sekali. Engkau bloon engkau ini bagaimana teriak Liok kejut dua heran, berbahaya sekali kalau ekor buaya itu sampai menyabar tubuhmu. Tetapi bloon tak menggubris. Ia membiarkan dirinya didampar oleh hamburan air yang timbul dari amukan buaya. Beberapa waktu lamanya akhirnya buaya itu berhenti. Rupanya dia lelah juga. Percuma diangamuk tak keruan karena batu itu tetap mengganjel di dalam mulutnya. Hai, mengapa engkau berhenti teriak bloon seraya berenang menghampiri ke tempat buaya. Karena buaya itu diam saja, bloon marah. Segera ia menyambar rekor buaya itu terus ditariknya naik ke darat. Rupanya buaya itu sudah menyerah. Dia diam saja. Kalau melawan ia kuatir orang itu akan menyiksanya. Mulut terus mengangat tak dapat ditutup sudah merupakan siksaan berat baginya. Naik di darat, bloon menyeret buaya itu beberapa puluh langkah lalu membalikan badan buaya itu. Nah, sekarang cobalah engkau bertingkah, serunya. Selama itu liok hanya terlongong-longong melihat tingkah pola bloon. Ia benar dua heran mengapa secara tiba dua bloon seperti orang kerangsokan setan. Memiliki tenaga yang luar biasa kuatnya dan menjerit, jerit kepanasan badannya. Engkau bloon liok cepat menghampiri tetapi ia hentikan langkah ketika bloon memandang kepadanya. Ih, mengapa matamu berwarna semerah itu teriak liok ketika memperhatikan bagaimana merah kedua bulu mata bloon. Bloon tidak menjawab melainkan terus lari dan loncat lagi ke dalam sungai. Aduh, panas sekali, tubuhku seperti dipanggang api. Ia berteriak-teriak. Engkau bloon, kenapa engkau ini liok menghampiri ke tepi, dalam sungai itu banyak buayanya. Lebih baik berkelahi dengan buaya tetap badanku dingin daripada kalau di darat aku seperti dibakar api sabut bloon. Engkau ini kenapa? Siapa tahu, sahut bloon, aku merasa badanku tiba dua panas seperti dibakar api. Ih, aneh, gumam liok. Engkau makan apa? Makan dioon mengkal, sejak kecemplung di sungai, sampai saat ini aku belum makan apa dua. Lalu apakah engkau terus-menerus hendak membenam diri dalam sungai? Habis bagaimana? Balas bloon. Tiba dua segunduk benda hitam mengapung di permukaan air dan makin lama makin menghampiri ke tempat bloon. Engkau bloon apakah itu teriak liok seraya menunjuk benda hitam itu? Ular teriak bloon ketika melihat benda hitam itu menjulurkan kepalanya. Bukan seru liok, itu kura dua raksasa. Ya, kura dua yang engkau naiki itu, engkau bloon. Hai mengapa dia memandang aku begitu buas? Tuh liai, mulutnya merah. Hui kurang ajar, dia hendak menggigit aku. Titik. Teriak bion terus berenang silam ke dalam air. Kuak, kuak. Kura raksasa itu berbunyi keras sekali. Rupanya ia marah karena bloon menghilang, segeralah berputar tubuh lalu menyelam ke dalam air untuk mencari bloon. Liok terkejut. Namun hendak menolong bloon ia tak dapat karena ia tak dapat berenang. Karena bingung. Liok segera jatuhkan diri berlutut dan pejamkan mata. Ia berdoa semoga Tuhan melindungi jiwa bloon. Cepat ia membuka matuk ketika mendengar suara air tersibak keras dan bukan main kejutnya ketika menyaksikan pemandangan yang di depan mata. Hai engkau bloon. Teriaknya seraya lari menghampiri. Ternyata saat itu bloon tengah mengangkat kura dua raksasa itu di atas kepalanya. Ia gunakan kedua tangannya. Sambil mengangkat ia naik ke daratan, berlari-lari lalu meletakkan kura dua itu di atas tanah. Kura dua raksasa itu merontak-rontak keras tetapi tak berdaya menelungkupkan tubuhnya yang telentang. Hampir liok tak percaya bahwa bloon memiliki tenaga yang sedemikian luar biasa. Engkau. Tanda petik. Siapa engkau cepat bloon membentak pemuda liok yang hendak bicara padanya. Aku liok. Tiba dua bloon loncat menerekam liok. Untunglah liok cukup tangkas untuk menghindar ke samping. Engkau bloon, kenapa engkau teriaknya? Akanku lempar engkau ke dalam laut teriak bloon terus loncat menyergapnya lagi. Liok sempat memperhatikan bahwa bola mata bloon telah membalik dan berwarna merah. Liok duga pikirannya telah dihantui oleh bayangan sesuatu, cepat menduga bahwa bloon tentu diganggu. Ia pun menyadari bahwa apabila ia sampai tertangkap oleh bloon, tentu akan celaka. Jelas bloon saat itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Untunglah gerak tubrukan bloon itu secara ngawur tak teratur. Maka dengan mudah dapatlah liok menghindarinya. Tetapi makin lama bloon makin ganas sedang liok merasa lelah. Akhirnya liok lari ke dalam rumah karang. Bloon tetap memburunya. Di dalam ruang tengah, tampaklah orang aneh itu masih duduk menghadap anak lelaki berpayaan indah. Lo ciam pual, tolonglah aku. Teriak liok ketika lari menghampiri. Tetapi orang itu diam saja. Liok makin gugup. Akhirnya ia mendapat akal. Cepat ia membalik tubuh dan berdiri membelakangi orang aneh itu. Jaraknya hanya lima enam langkah dari orang itu. Secepat tiba, bloon terus loncat menerkam tetapi liok yang sudah siap pun cepat menghindar ke samping. Bloon memang benar dua seperti orang gila. Luput menerkam liok, karena melihat sesosok tubuh orang, ia pun terus menubruknya. Huh titik. Bloon terpental mundur beberapa langkah. Tetapi orang itu pun tergetar tubuhnya. Bloon maju lagi. Kali ini dengan gerak yoncatan menerkam yang keras, lah tersurut mundur dua-tiga langkah tetapi orang itu pun mulai terayun-ayun tubuhnya. Ketika yang ketiga kalinya bloon menubruk orang itu pun dalam keadaan masih tetap duduk, melayang ke muka anak lelaki dan secepat itu ia berputar untuk melindungi di muka anak lelaki itu. Hah bloon terkesiap melihat wajah orang itu. Seorang tua berwajah merah, kunis dan jenggotnya sudah putih semua. Bloon tak mau menegur ataupun menanyakan siapa orang tua itulah maju menghampiri. Tiba dua matanya tertumbuk pada piring berisi benda dua putih sebesar buah kelengkeng. Seketika timbulah nafsunya. Cepat ia menyambar piring itu dan terus menghabiskan isinya. Wut. Tiba dua orang tua itu tamparkan tangannya. Segelombang arus tenaga pukulan yang tak bersuara melanda dan piring itu pun terlempar ke udara. Sisa biji dua putih, berhamburan jatuh. Bloon terkejut. Tetapi dia diam saja. Beberapa saat kemudian tiba dua ia rubuh. Liok terkejut dan terus hendak menolong tetapi orang tua berwajah merah itu berseru, jangan menjamah tubuhnya. Liok tertegun. Lo Ciam Pua, apakah saudaraku mati seru Liok cemas orang tua itu gelengkan kepala. Kemudian ia bertanyakan. Diri Liok dan Bloon. Liok pun menuturkun semua pengalamannya. Ah, orang tua itu menghela nafas, jodoh memang sukar ditolak. Liok terkejut serunya, apa maksud Lo Ciam Pua? Ya, ya dia tentu telah makan hati Ceng Leong Chiang Kue, kata orang tua itu. Apa teriak Liok makin terkejut, apakah yang Lo Ciam Pua maksudkan? Tahukah engkau berada di mana engkau ini? Tanya orang tua itu. Sukalah Lo Ciam Pua memberi penerangan kepada ku sahut Liok. Engkau saat ini berada dalam istana Hei Sim Kiong. Hei Sim Kiong Liok mengulang kaget. Hei Sim Kiong artinya istana di pusar laut. Ya, jawab orang tua itu. Memang tak mungkin manusia di dunia kenalkan Hei Sim Kiong. Dan kalian orang pertama yang dapat masuk kemari. Liok tertegun pula. Dan dia adalah orang pertama yang dapat menikmati kegaiban dua dalam istana ini, kata orang tua itu pula seraya menunjuk kepada Bloon. Kegaiban ulang Liok. Ya, sahut orang tua itu, kalian telah masuk ke dalam perut Ceng Leong Ciam Kun. Siapakah Ceng Leong Ciam Ku itu seru Liok? Ceng Leong artinya Naga Hijau dan Ciam Kun Jenderal. Jenderal Naga Hijau. Istana Hei Sim Kiong mempunyai lima jenderal. Yalah jenderal Naga Hijau, jenderal Buaya, jenderal Kura Dua, jenderal Ikan, jenderal Ludang dan jenderal Gurita. Mereka membawahi pasukannya masing dua, untuk menjaga keamanan istana ini. Pasukan istana? Dimanakah mereka? Tanya Liok. Mereka menjaga di tempat masing dua dan bergiliran. Menjaga istana ini. Apabila dikerahkan datang semua, pulau ini tak cukup menampung mereka. Huh, manusia tentu akan mati apabila masuk kemari, kata Liok leletkan lidah. Masuk? HMM, sebelum masuk tentu sudah jadi tahi udang. Tetapi mengapa kami tak mati? Tanya Liok dengan penuh keheranan. Orang tua itu menghela nafas. Ah, jin SW Ipot Jitianting. Perhitungan manusia tak dapat mengalahkan ketentuan Tuhan. Seperti yang telah terjadi pada Taiswea. Tanda petik. Taiswea ulang Liok terkejut. Bukankah lociampuah hendak maksudkan putra mahkota? Orang tua itu mengangguk. Ya, yang duduk di kursi batu mutiara itu ialah pangeran kecil putra Baginda Taisang dari kerajaan Song. Karena tak kuat menghadapi serangan kubilaikan, akhirnya menteri dan panglima kerajaan Song Selatan segera membawa putra mahkota melarikan diri naik perahu. Tetapi angkatan laut Mongol tetap mengejar dan menyerang habis-habisan. Demi menyelamatkan putra mahkota, Menteri Weib telah membawa putra mahkota loncat ke dalam laut. Tanda petik. Oh, Liok mendesuh kejut. Sesaat kemudian ia teringat, serunya tetapi peristiwa itu bukankah sudah berselang seratusan tahun. Mengapa putra mahkota Song masih berada di sini? Keajaiban Tian telah menyelamatkan jenazah putra mahkota dari kewancuran. Oh, jadi putra mahkota itu sudah meninggal, seru Liok makin heran. Apakah engkau kira beliau masih hidup? Balas orang tua itu. Mengapa wajah dan tubuh pangeran mahkota masih utuh seperti orang hidup? Keajaiban Tuhan, kesaktian pusaka, Apa maksud lociampu tanya Liok? Jenazah pangeran mahkota secara ajaib telah dibawa oleh ikan masuk ke dalam gunung Hai Simsan ini. Apa? Apakah tempat ini sebuah gunung di pusar laut? Mengapa setiap kali engkau terkejut? Kata orang tua itu. Ketahuilah, dunia ini penuh dengan keajaiban yang sukar. Dipercaya orang. Karena selama ini manusia belum pernah mengetahui rahasia alam semesta. Tahukah engkau apakah bintang dua di langit itu? Dan apakah langit itu? Engkau dan manusia dua di dunia hanya dapat memandang setiap malam tetapi belum tahu apakah sesungguhnya keadaan di langit itu bukan. Liok mengiakan. Demikian pula dengan keadaan di dasar laut. Orang tentu mengira bahwa hanya di darat saja yang terdapat gunung dan kehidupan alam. Tetapi mereka tak menyangka bahwa dalam laut pun terdapat juga gunung dan kehidupan. Seaneh isi jagad, seaneh itu pula isi samudera itu. Benar, lociampuwa. Baiklah karena engkau sudah mengalami sendiri maka engkau tentu percaya bahwa tempat ini sebuah gunung di pusar laut. Di gunung ini penuh dengan alam kehidupan seperti di atas daratan. Liok mengangguk-angguk penuh kekaguman. Aku pun diseret oleh ikan dan secara kebetulan atau memang belum ditakdirkan, aku tak mati. Rupanya aku dititahkan untuk tanda petik. Nanti dulu, cepat dua liok menyelutuk, siapakah lociampuwa ini? Aku orang tua itu mengulang lalu merenung. Sesaat kemudian ia menghela nafas, aku adalah salah seorang dari rombongan menteri istana ketajaan sang yang ikut lari menyelamatkan pangeran mahkota. Ketika pangeran mahkota dibawa terjun ke dalam laut, aku dan beberapa menteri serta panglima dua song yang setia, segera berhamburan ikut terjun ke dalam laut. Oh, desah liok, siapakah nama mulia dari lociampuwa? Sudahlah, tak perlu engkau tahu namaku. Nama itu sudah. Tak penting lagi karena aku toh takkan muncul di dunia lagi. Cukup engkau mengetahui tentang asal usulku diriku itu saja. Baiklah, lociampuwa. Entah bagaimana, cukup ku katakan saja bahwa hal itu memang suatu keajaiban dari kekuasaan Tuhan, bahwa aku masih hidup. Tetapi waktu ku ketemukan pangeran mahkota, ternyata pangeran sudah meninggal. Karena tiada tanah kubur maka ku beringkan jenazah pangeran di Guha Karang. Aneh, sampai bertahun, tahun jenazah pangeran mahkota itu tetap utuh, sedikit pun tak mengunjuk tanda dua busuk atau rusak. Ya, mengapa begitu aneh seru liok pula? Aku segera menyelidiki sebabnya. Akhirnya ku ketemukan hal itu. Ternyata pada tubuh pangeran mahkota terdapat cap. Kerajaan sang. Kep kerajaan itulah yang mengawatkan jenazah pangeran dari kerusakan. Oh, seru liok terbuat dari apakah cap kerajaan itu sehingga mempunyai khasiat sedemikian hebat? Tio Kong In, cikal bakal kerajaan Song atau Song Tai Chou semasa mudanya banyak berkelana untuk memperluas pengalaman dan mencari kepandayan. Ketika berkelana ke daerah Sukuhwa di daerah barat, ia telah berjumpa dengan seorang pertapa. Pertapa itu mengajarkan dia supaya bertapa memohon restu kepada Tian agar kelak dapat menjadi manusia yang termasuhur. Tio Kong In bermimpi didatangi seekor binatang yang aneh. Mirip dengan kepala naga tetapi kecil dan berkaki dilipat. Tiba dua binatang aneh itu menyemburkan sebuah benda bulat ke arah Tio Kong In. Tio Kong In terkejut dan terjaga. Alangkah kejutnya ketika di pangkuannya terdapat sebilah benda keras yang berwarna putih ke hijau-hijauan. Ditanyakannya benda itu kepada Seng Pertapa. Serta nerta Pertapa itu segera berlutut memberi hormat kepada Tio Kong In. Bansuwea, hamba mengaturkan hormat Pertapa itu. Bansuwea berarti sebutan terhadap Raja. Sudah tentu Tio. Kong In terkejut, aku bukan Raja. Pertapa itu dengan hormat segera menerangkan, benda yang tuan peroleh dari mimpi itu adalah cu atau mustika dari binatang kilin, Wadali. Yang mendapat mustika kilin tentu akan menjadi Raja. Liu tertarik benar akan cerita itu. Kemudian ia bertanya lebih lanjut, lalu bagaimana dengan mustika kilin itu? Mustika kilin itu oleh Baginda Song Tai Ong dijadikan cap kerajaan. Oh dengan demikian cap kerajaan yang ada pada putra mahkota itu juga mustika kilin seru Liu terkejut. Ya, sahut orang tua itu. Kegaiban mustika kilin itu mampu mengawetkan jenazah putra mahkota sampai berpuluh tahun takkan rusak. Liu tertegun. Dan mengapa lociampu juga tetap awet hidup dan awet muda? Tiba-tiba dua Liu bertanya pula. Telah ku katakan bahwa dalam laut ini terdapat kehidupan yang tak kalah anehnya dengan di atas daratan. Dan kata orang tua itu, bertahun-tahun ku bangun istana ini dan ku buat juga sebuah kursi mahligai untuk tempat duduk putra mahkota. Liu mengangguk-angguk. Suatu keajaiban pula terjadi di istana ini. Entah bagaimana penghuni laut serta merta tunduk pada putra mahkota. Oleh karena itu maka ku bentuk dan ku angkat lima jeneral tadi untuk pasukan istana Hei Sim Kiong berpuluh-puluh tahun aku tinggal di sini, dapatlah aku mengenal bahasa mereka. Aku dapat langsung memberi perintah kepada mereka. Oh, untuk kesekian kalinya Liu mendesuh pula. Kehidupan di pulau Karang ini tenteram damai. Aku pun mempunyai kesempatan untuk menjelajah perut gunung ini. Ah, terdapat banyak sekali jenis tanaman laut yarik aneh dan berhasiat. Jamur laut yang umurnya entah berapa ribu tahun telah memberikan aku kekuatan dan kesehatan yang luar biasa sehingga aku dapat hidup panjang umur sampai saat ini. Tetapi lociampua, tiba dua liok bertanya, bukankah manusia hidup itu memerlukan hawa udara? Bagaimana mungkin lociampua hidup dalam perut gunung di pusar laut ini? Tanda tanya. Engkau bertanya baik sekali, anak perempuan, kata orang tua itu, sudah seratusan tahun aku tak pernah bicara dengan manusia sehingga banyak kata dua yang lupa. Saat ini aku gembira sekali dapat bertemu dengan manusia dari darat. Akan ku cerita akan semua keadaan dalam kerajaan kecil di pusar laut ini dan akan ku jawab semua pertanyaanmu. Terima kasih, lociampua. Mustika kilin itu mempunyai daya khasiat yang luar biasa sekali. Merupakan salah sebuah mustika yang tiada keduanya di dunia. Bukan saja dapat mengawetkan jenazah orang sampai beratus tahun, dapat pula menundukan semua penghuni laut pun juga memberi hidup dalam air. Berkat mustika itu maka air laut itu tak dapat masuk ke dalam kerajaan ini. Lalu ku buat sebuah saluran agar air laut itu dapat masuk kemari dan membentuk diri yang mengitari istana ini. Hanya saja air laut itu dengan khasiat mustika kilin telah berubah menjadi air bening seperti yang engkau dapatkan ketika engkau melalui terowongan itu. Bukan. Benar, lociampua, kata Liok. Ada pula suatu keajaiban dari perut gunung di pusat laut ini. Pada sebuah guha terdapat kebuah lubang yang tembus ke daratan, pernah ku masuki terowongan itu dan akhirnya tiba di sebuah puncak bukit di sebuah tempat di daratan. Dari situlah hawa udara itu dapat mengalir masuk. Dan andai kata tidak, pun aku tidak khawatir. Karena dengan menemukan sejenis rumput laut yang ribuan tahun umurnya. Dengan memakan rumput itu dapatlah aku bernapas dalam air seperti ikan. Ah keajaiban dunia kembali Liok mendecak-decak mulut keheranan. Demikian keadaan dalam istana Hei Sim Ki Ong ini kata orang tua itu mengakhiri penuturannya. Maka ku katakan kalian berdua ini adalah manusia pertama yang masuk kemari dengan masih bernyawa. Ku namakan hal itu suatu jodoh. Tanpa berjodoh atau mempunyai rejeki tak mungkin kalian dapat datang kemari. Lociampua, tiadakah obat untuk menghidupkan kembali pangeran mahkota itu tanya Liok. Orang tua menghela nafas, ah, memang manusia telah menemukan banyak sekali obat duaan yang berhasiat luar biasa. Bermacam penyakit yang aneh dua telah dapat disembuhkan berkat kepandayan manusia. Tetapi hanya satu yang tak dapat terjangkau otak manusia yaitu menentang maut. Putera mahkota sudah meninggal tak mungkin dapat kuhidupkan lagi. Mengapa Lociampua tak mau keluar dari tempat ini dan hidup sebagai manusia selayaknya di daratan? Aku seorang menteri kerajaan. Kerajaan song hancur, menteri pun binasa. Dan pula aku sudah tua, apa perlunya aku muncul di dunia lagi? Aku sudah senang hidup di sini istana ini pun mempunyai rakyat yang berjenis-jenis tetapi yang setia pada kami. Liok diam dua mengakui ucapan orang tua itu memang benar. Tinggal di istana Hei Sim Kiong itu memang terasa tenang. Lain halnya dengan hidup di dunia daratan. Penuh dengan Manusia dua yang sukar diduga hatinya. Manusia dua yang penuh dengan nafsu dan keinginan sehingga menyebabkan dunia ruat dan penuh derita. Lociampua tiba dua ia teringat akan blow on yang sampai saat itu belum juga sadar dari pingsannya, bagaimanakah dengan saudaraku itu? Dia kata orang tua itu, memang harus pingsan selama sehari semalam. Tetapi jangan khawatir, dia tentu akan terjaga juga. Mengapa tadi dia mendadak seperti orang kemasukan setan? Padahal biasanya dia tak suka mengamuk dan tak punya tenaga yang sedemikian kuatnya tanya Liok pula. Menurut ceritamu tadi, engkau telah masuk ke dalam sebuah guha berdinding lunak yang berwarna merah. Bukankah begitu? Liok mengiakan. Demikian juga anak itu orang tua menunjuk blow on benarahut Liok pula. Tahukah engkau, tempat apa yang kalian masuki itu entahlah. Kalian berdua telah masuk ke dalam perut Jenderal Naga Hijau. Tanda petik. Lociampua. Liok menjerit kaget. Memang begitulah, kata orang tua itu. Bagaimana Lociampua dapat memastikan hal itu? Aku telah mendapat laporan dari anak buah Jenderal Naga Hijau itu bahwa Ceng Leong Chiangkun atau Jenderal ini telah mati. Tanda petik. Hai teriak Liok terkejut mati-mati. Siapa yang membunuhnya? Anak itu orang tua menunjuk blow on. Liok tergetar. Seketika berubahlah wajahnya. Menurut kata orang tua itu, Ceng Leong Chiangkun atau Jenderal Naga Hijau adalah salah seorang panglima istana Hai Sim Kiong. Kalau Jenderal itu terbunuh, tentulah orang tua itu akan marah. Ah, tak mungkin, Lociampua, bantahnya. Ku tahu saudaraku itu seorang anak yang baik hati tak pernah berkelahi. Orang tua itu menghela nafas. Ya, segala apa itu memang sudah takdir. Engkau tahu siapakah Geng Leong Chiangkun itu? Tanda tanya. Tidak, Lociampua. Dia adalah seekor ular naga yang sudah ratusan mungkin seribu tahun umurnya. Sejak istana Hai Sim Kiong berdiri, dia setia menunggu di dasar laut. Tak mau lagi berkeliaran muncul ke permukaan air. Ah, bagaimana aku dapat masuk ke dalam perut Jenderal Lular itu tanya Liok dengan perasaan ngeri. Menurut laporan yang ku terima, peristiwa itu berlangsung begini. Kata orang tua itu di dekat muara masuknya Sungai Kuning ke Laut Kuning, terdapat sebuah kisaran air yang berbahaya. Orang ataupun perahu takut untuk melalui kisaran itu. Sebenarnya kisaran itu memang atas perintahku yang telah dilaksanakan dengan baik sekali oleh Ceng Leong Chiangkun. Jenderal itu telah memerintahkan kepada anak buahnya para ular dua besar supaya tiap hari menyedot air laut. Pekerjaan itu dilakukan secara gilir. Pada hari itu yang mendapat giliran untuk menyedot air ialah regu kuda laut. Ketika tubuh kalian hanyut di bawah arus sungai dan tiba di kisaran itu kalian silam dan tersedot ke dalam pusar air. Anak itu ia menunjuk pada bloon telah tersedot masuk ke dalam perut seekor kuda laut. Tanda petik. Ih liuk mendesuh ngeri apakah aku juga masuk ke dalam perut kuda laut itu? Tidak kata orang tua, engkau terputar-putar dalam kisaran air dan saat itu Ceng Leong Chiangkun pun tengah ngangakan mulutnya membantu pekerjaan membuat kisaran air. Entah bagaimana biasanya dia memang senang tidur bertapa. Tetapi saat itu rupanya dia mempunyai selera untuk menyedot air. Engkau telah tersedot masuk ke dalam perutnya. Ih liuk mendesah seram. Rupanya memang sudah ditakdirkan oleh perjalanan hidupnya. Ceng Leong Chiangkun biasanya tidak pernah melakukan hal itu. Sepanjang tahun dia hanya melingkar tidur bertapa. Lalu bagaimana saudaraku itu dapat tersedot masuk ke dalam perut ular itu tanya liuk pula. Setelah berada dalam perut kuda laut, rupanya anak itu tersadar dari pingsannya lalu meronta-ronta, menarik dua jantung dan usus kuda laut. Karena kesakitan, kuda laut muntahkan tubuh anak itu keluar. Karena kerasnya kuda laut itu muntah, anak itu melayang ke udara dan kebetulan telah tersedot ke dalam perut Ceng Leong Chiangkun. Oh, kemungkinan memang begitu, kata liuk setelah teringat kembali peristiwa itu. Ya, memang begitu, karena aku sudah mendapat laporan, kata orang tua itu, begitu berada dalam perut Ceng Leong Chiangkun, anak itu men gila lagi. Dia merabah dan menarik-narik usus, meremas-remas jantung dan paru. Ya, memang saudaraku itu agak bloon, lo chiampua, kata liuk. Rambutku juga dicambak. Yang terakhir anak itu bahkan membetot hati Ceng Leong Chiangkun, terus dimakannya. Ih, tanda petik. Sudah tentu Ceng Leong Chiangkun kesakitan. Dia menggelepar-gelepar sekuat-kuatnya dan meregang-regang dasyat sekali sehingga gua tempat tinggalnya itu hancur lebur. Dan terakhir ia semburkan tubuh kalian keluar. Benar, benar oh chiampua, liuk menyelutuk. Memang saat itu aku seperti dilajangkan ke udara dan tahu dua jatuh ke dalam sebuah guha karang. Aku tak ingat apa yang terjadi karena saat itu aku pingsan. Hanya ketika aku membuka mata, ternyata aku sedang berada di atas punggung seekor buaya yang tengah mengarungi sungai. Titik. Tahukah hengkah siapa buaya itu tanya seorang tua. Entahlah. Dia adalah Gok Chiangkun atau Jenderal Buaya. Dan siapakah kura dua raksasa yang dinaiki saudaraku itu Kui Chiangkun atau Jenderal Kura Dua, kata siorang tua. Seekor kura dua raksasa yang umurnya sudah ribuan tahun. Oh, Desulio, apakah Jenderal Buaya itu juga sudah berumur ratusan tahun? Orang tua itu mengiakan, kelima Jenderal Istana H.U.Y.S.I.N.Kiong ini, rata dua berumur seribu tahun, bahkan ada yang lebih. Hi Chiangkun merupakan seekor udang raksasa, raja udang, besarnya sama dengan seekor kerbau. Hi Chiangkun juga raja ikan, besarnya sama dengan sebuah perahu. Dan Jenderal Gurita itu, besarnya sama dengan sebuah rumah. Ih, kembali liok mendesis ngeri. Tetapi jangan takut, kata orang tua itu, walaupun mereka merupakan raja dua dari jenis kaumnya, tetapi mereka adalah binatang dua yang sudah jinak dan memiliki kesadaran. Mereka lebih banyak memendam diri dalam tempatnya masing dua untuk bertapa. Mereka tak mau mengganggu manusia. Oh, liok bernapas longgar, apakah mereka tak dapat mati? Sudah tentu akan mati. Oleh karena itu mereka tekun sekali mencari jalan kematian itu agar kelak mereka dapat menitis menjadi makhluk yang lebih tinggi derajatnya. Lo Chiangpua, bukankah karena makan hati Cheng Leong Chiangkun, tenaga saudaraku itu menjadi bertambah luar biasa kuatnya? Benar, orang tua itu mengiakan, hati seekor ular naga yang sudah ribuan tahun umurnya merupakan obat yang berhasiat luar biasa. Saudaramu akan kebal terhadap hawa yang dingin dan akan memiliki tenaga yang luar biasa dasyatnya. Tetapi dia tak dapat ilmu silat dan memang tak mau belajar ilmu silat. Padahal ayahnya seorang tokoh silat nomor satu di dunia, kata Liu. Itu lebih bagus, kata orang tua itu. Cobalah engkau tunjukkan, orang gagah, jago silat manakah dalam dunia ini yang takkan mengalami hari dua kematiannya secara menyedihkan? Bukankah mereka pada masa hidupnya selalu diincar oleh musuh dua yang tak terhitung banyaknya? Kalau memang dia tak mau mengikuti jejak ayahnya sebagai jago silat, biarlah. Dia akan menempuh jalan hidupnya menurut Care yang dikehendakinya sendiri. Tetapi apabila dia mau belajar silat, setelah makan hati ular naga Cheng Leong Chiang Kun itu, dia pasti akan menjadi jago silat yang tiada lawannya di dunia. Yang penting harus dijaga, baik dia belajar silat maupun tidak. Sekali-kali jangan sampai dia terjerumus dalam dunia kejahatan. Sekali dia menjadi orang jahat, dia pasti akan menjadi momok durjana yang paling ganas. Baiklah, Lo Chiang Puah, Liu mengangguk. Sesaat kemudian ia bertanya, Lo Chiang Puah, apakah Lo Chiang Puah takkan menghukum saudaraku karena telah membunuh General Naga Hijau? Menghukum anak itu seru orang tua aneh itu? Tidak, anak perempuan tidak. Aku takkan menghukumnya bahkan kebalikannya malah akan memberi hadiah kepada anak itu. Memberi hadiah Liu berseru kaget. Ya, sahut orang tua itu seperti telah aku katakan tadi para General Dua Istana Ban Sim Kiong itu merupakan raja dua dari jenis kaumnya yang sedang bertapa untuk mencari jalannya kematian. Berkat umur dan pertapaannya yang sudah beratus-ratus tahun itu, mereka telah memperoleh penerangan. Bahwa hanya dengan jalan bertapa barulah mereka kelak akan mendapat kematian yang baik sehingga kelak akan menitis menjadi makhluk yang lebih tinggi derajatnya. Dapatkah mereka kelak menjelma menjadi manusia tanya Liu? Entahlah, sahut orang tua itu, tetapi mereka percaya dan memiliki kepercayaan yang teguh bahwa kelak mereka tentu akan menjelma menjadi makhluk yang tinggi derajat. Itu suatu keyakinan mereka. Orang boleh percaya, boleh tidak percaya. Dengan terbunuhnya Cheng Leong Chiang Kun oleh saudaramu, orang tua itu melanjutkan pula, terbebaslah ular naga itu dari karma hidupnya. Dari penderitaannya menjelma sebagai seekor binatang ular. Dengan begitu saudaramu telah menolong Cheng Leong Chiang Kun. Dia telah membantu melepaskan jiwa jenderal itu lepas dari badannya. Aku pun girang karena salah seorang jenderal istana Ban Sim Kion telah bebas dari karma hidupnya. Oleh karena itu layaklah kalau aku akan memberi hadiah kepada saudaramu itu. Tetapi lo Chiampo kata Liu bukankah dengan begitu saudaraku itu berhutang jiwa? Bukankah kata orang, hutang jiwa itu harus membayar dengan jiwa? Ah jangan risau, anak perempuan kata orang tua itu, bukankah engkau mengatakan bahwa saudaramu itu seorang anak yang bloon pikirannya? Tak mungkin dia sengaja mengandung pikiran hendak membunuh, bukan? Dan kedua, dia tentu tak tahu berada di ruang saat itu, dan dia pun tak tahu benda apa yang ditarik dan dimakannya itu. Kalau tahu tentu dia takkan melakukannya. Dengan begitu jelas, dia memang tak sengaja dan tak tahu. Maka dapatlah kita simpulkan bahwa saudaramu itu memang hanya sebagai alat atau jalan yang diberikan oleh Tian untuk membebaskan jiwa Cheng Leong Chiang Kun. Tetapi bukankah saudaraku itu tetap berdosa? Dan bukankah kelaknya akan menerima pembalasan masih liuk membantah? Sudahlah, anak perempuan kata orang tua itu jangan risaukan hal itu. Karma atau hutang jiwa, tak perlu engkau pikir. Peristiwa itu telah terjadi dan biarlah terjadi. Yang penting engkau harus dapat menyadarkan saudaramu itu agar dia menuntut penghidupan yang baik dengan begitu dia takkan menyanyiakan pemberian Cheng Leong Chiang Kun ya. Cheng Leong Chiang Kun telah memberikan hatinya kepada saudaramu itu hingga saudaramu akan memiliki tenaga sebesar ular naga. Cheng Leong Chiang Kun tentu akan puas mati asal pemberiannya itu dapat dimanfaatkan saudaramu untuk tujuan hidup yang baik dan berguna kepada umat manusia. Seketika sadarlah pikiran liuk akan peristiwa yang telah dialami bersama Bloon. Diam dua ia berjanji akan memberi penjelasan hal itu kepada Bloon. Terima kasih, Lo Chiang Puwa. Sekarang aku sudah jelas katanya. Tetapi Lo Chiang Puwa, tiba dua liuk berserupu ia saudaraku telah mencelaka General Buaya, mulut General Buaya telah disumbat dengan batu karang sehingga tak dapat menutup lagi. Pun saudaraku juga telah menterbalikan badan General Kura II. Kedua general itu sekarang masih terlentang di tepi pulau ini. Itu hanya kesalahan paham saja kata orang tua aneh itu. Karena melihat engkau dan saudaramu lari keluar dari istana ini lalu saudaramu terjun ke dalam sungai, kedua general itu mengira kalau saudaramu hendak melarikan diri. Atau mungkin menerkak kalau saudaramu telah mengacau istana ini maka mereka lalu menyerangnya. Nanti setelah saudaramu sadar, kita ajak dia supaya meminta maaf. Kedua general itu, binatang yang sudah bertapa ratusan tahun. Mereka tentu mau memaafkan saudaramu. Terima kasih, Lo Chiang Puwa, kata liuk. Lalu apakah yang dimakan oleh saudaraku tadi sehingga ia jatuh pingsan sampai begitu lama? Itulah yang disebut Cian Lian Hei Te Som atau buah som dari dasar laut yang umurnya ribuan tahun. Makan sebutir buah som itu akan menambah kesehatan. Dua butir akan menambah umur panjang. Tiga butir akan menambah kuat tenaga dalam. Empat sampai lima butir, akan membuat tenaga dalamnya sama dengan jago silat yang berlatih ilmu iwekang selama dua tiga puluh tahun. Makan enam sampai delapan butir, seluruh jalan darahnya akan tembus dengan tenaga dalam, bahkan jalan darah Seng Si Hian Kuan yang merupakan jalan darah yang sukar ditembus, sukar ditembus oleh setiap orang yang melatih ilmu iwekang, juga akan terbuka. Dengan begitu saudaramu pasti akan memiliki tenaga dalam yang luar biasa hebatnya. Diam dua liuk gerang dalam hati. Ia tahu bahwa bloon itu sebenarnya adalah putra dari suhunya yang telah lenyap sejak beberapa tahun. Waktu suhunya menutup mata, bloon tak sempat diketemukan. Mudah-mudahan anak itu kelak akan mengikuti jejak ayahnya, menjadi seorang pendekar budiman. Lociampua, katanya, berapa butirkah saudaraku telah memakan buah somtanyanya? Entahlah, sahut orang tua itu, mungkin lebih dari sepuluh butir. Untung segera ku tampar. Bila tidak dia tentu akan memakannya semua dan entah bagaimana akibat kalau makan keliwat ukuran itu. Dari girang kini liuk berbalik cemas. Bloon makan lebih dari sepuluh biji. Bagaimanakah akibatnya nanti? Lociampua, bagaimana kalau saudaraku? Tenanglah, anak perempuan, kata orang tua itu, segala apa tergantung pada rejekinya. Baiklah kita nanti saja. Anak perempuan, ambillah biji buah som yang berceceran di tanah itu, katanya pula. Setelah mengumpulkan biji buah som itu maka liuk pun menyerahkan kepada orang tua itu. Makanlah serusi orang tua, agar engkau memiliki kekuatan yang hebat. Tidak lociampua, diluar dugaan liuk menolak. Engkau tak mau. Mengapa? Cianlian hei te som itu merupakan buah yang jarang terdapat di dunia. Karena tak tahu maka saudaraku telah memakannya. Bahwa lociampua tidak marah saja, aku sudah bersyukur. Masakan aku masih berani menerima pemberian dan lociampua lagi? Orang tua itu tertawa, engkau terlalu pulos, anak perempuan. Di dunia daratan memang manusia membelanggu diri dalam adat istiadat dan naluri tata susila. Tetapi di istana Hei Sim Kiong sini kita tiada mengenal soal itu. Anak perempuan, ku berikan kepadamu lima butir buah som sebagai tanda perkenalan kita. Terima kasih, lociampua sahut liuk. Tetapi maaf aku tak dapat menerima pemberian itu. Hah orang tua itu menyalangkan mata. Mengapa? Bukankah maksud lociampua agar aku memiliki tenaga dalam yang hebat? Tidak, lociampua aku memang menginginkan agar dapat memiliki ilmu luekang yang tinggi. Tetapi hal itu akan ku capai dengan jerih payah latihan dua yang keras dan tekun. Aku tidak menyukai sesuatu yang datangnya secara tiba dua dan ajaib. Orang tua itu terkesiap. Bagus, anak perempuan serunya sesaat kemudian. Mungkin engkau lah orang satu-duanya di dunia yang telah menghapus prasangkaku terhadap manusia di daratan. Padahal umumnya orang persilatan tentu saling berebut untuk mendapatkan buah mujijat semacam ini. Bahkan kalau perlu mereka saling bunuh-membunuh. Tetapi engkau, anak perempuan dengan alasan yang mengesankan hatiku telah menolak pemberian itu. Harap lociampua memakainya sendiri agar lociampua dapat tambah panjang umur kata liok pula. Ah, engkau menyindir aku, anak perempuan. Menyindir? Apakah maksud lociampua? Setelah kematian dari Ceng Leong Ciyangkun, aku memperoleh penerangan batin. Mengapa aku harus berusaha untuk memperpanjang umur? Bukankah aku sudah bosan hidup ratusan tahun? Mengapa aku masih temaha hidup sampai seribu tahun? Tidak, anak perempuan, aku ingin mengikuti jejak Ceng Leong Ciyangkun itu. Aku sudah bosan hidup. Lociampua, katanya, mengapa lociampua tidak mau tinggalkan tempat ini dan kembali hidup di masyarakat ramai? Lociampua, aku pun sudah sebatang kera apabila lociampua. Suka kembali ke daratan, aku sungguh bahagia sekali mempunyai seorang kakek seperti lociampua. Orang tua itu tertawa kering. Anak perempuan, dapatkah engkau menghidupkan bangkai? Tanya orang tua aneh itu. Lio kerutkan dahi, apakah maksud lociampua? Dahulu aku pun mempunyai keluarga, anak dan istri. Tetapi sejak aku ikut mencebur ke dalam lautan, aku sudah hidup seratusan tahun di sini. Mereka tentu sudah meninggal. Maka aku tanamlah wajah dua dan kenangan dua mereka dalam taman hatiku. Jika engkau menghendaki aku kembali ke dunia ramai lagi berarti engkau hendak menghidupkan kembali kenang dua yang sudah membangkai di dalam hatiku itu. Tidak, anak perempuan, aku ingin mati di sini sebagai seorang menteri yang setia terhadap raja keturunan baginda sang yang terakhir. Lociampua, engkau benar dua seorang yang berhati emas, seru liok penuh kekaguman. Demikian di dalam waktu yang amat singkat orang tua dan liok telah terikat dalam perasaan yang menyukai pribadi masing dua. Liok menaruh hormat atas kesetiaan orang tua itu sebagai seorang menteri kerajaan. Dan orang tua itu pun menyukai sifat liok yang polos dan tak temaha. Baiklah, anak perempuan, kata orang tua itu, aku masih takkan-masih takkan mundur dari keinginanku untuk memberikan sesuatu kepadamu. Ah, harap lociampua jangan sibuk dua memikirkan soal itu. Asal kami berdua dapat keluar dari istana ini dan kembali lagi ke daratan dengan selamat, kami pun amat bersyukur hati. Orang tua itu tak bicara lagi melainkan terus berlutut di hadapan jenazah putram kota sang dan mulutnya berkemak kemik berdoa. Entah apa yang diucapkan. Beberapa saat kemudian ia mengeluarkan dua keping batu datar, mirip sepasang kepingan jeruk. Kedua benda itu dilontarkan ke atas. Terima kasih, Saisweya, seru orang tua itu seraya memberi hormat dengan membungkuk tubuh sampai ke tanah. Kemudian ia menghampiri ke tempat pangeran mahkota itu lalu mencabut pedang yang terselip di pinggang pangeran mahkota. Setelah memberi hormat pula, dia lalu menghampiri liok. Anak perempuan, Taiweya telah meluluskan permohonanku untuk menghadiahkan pedang pusaka kerajaan Song ini kepadamu, serunya. Lociampual, teriak liok, bagaimana hal itu dapatku terima? Tidak lociampual, aku tak ingin mendapat apa dua. Anak perempuan, tiba dua orang tua itu berkata dengan nada syarat, jika demikian berarti engkau menolak permintaan dari pangeran kerajaan Song. Apakah maksud lociampual, tanya liok. Pedang pusaka kerajaan Song yang akan diberikan kepadamu itu mengandung makna bahwa engkau diminta untuk menggunakannya membantu cita dua pangeran mahkota. Apakah cita dua pangeran mahkota itu walaupun kerajaan Song sudah lenyap tetapi cita dua kerajaan itu harus tetap terpancar ke dunia. Cita dua itu tak lain tak bukan hanyalah untuk menenteramkan negara dan menjaga kepentingan rakyat. Menegakkan keadilan, membela kebenaran, membasmi. Kejahatan, menumpas kelaliman, menjunjung peri kemanusiaan berdasarkan cinta kasih. Oh, desus liok. Demikian cita dua yang terkandung dalam hati pangeran mahkota, kata orang tua itu. Tetapi lociampual, apakah tidak ada kekurangan dalam keterangan lociampual itu? Apakah yang kurang balas bertanya orang tua itu? Bukankah kerajaan Song dihancurkan oleh Kubilaikan, yang kemudian mengangkat diri sebagai Raja Goan? Tidakkah pangeran mahkota bercita-citakan untuk membalas sakit hati kepada pemerintah Goan? Oh, orang tua itu mendesah nafas, ketahuilah anak perempuan, bahwa Raja dan Kerajaan itu memang sudah digariskan oleh takdir yang kuasa. Dahulu ketika Tio Kongcu akan menjadi pendiri Kerajaan Song, maka muncullah seekor kilin. Kubilaikan bahkan pernah memerintahkan kepada prajuritnya untuk menangkap binatang itu. Tetapi gagal karena kilin itu lenyap. Dengan munculnya kilin itu jelas sudah, bahwa Kubilaikan memang telah direstui oleh Tian untuk menjadi Raja. Dengan demikian keruntuhan Kerajaan Song itu memang sudah digariskan dalam ketentuan Kodrat. Adakah kita akan menentang Kodrat? Tidak, anak perempuan, pangeran mahkota telah merelakan kerajaan warisannya itu lenyap. Namun pangeran tetap menginginkan agar cita dua kerajaannya itu terpancar di dunia. Suatu cita dua yang luhur, lociampual, seru liok. Dan karenanya engkau tentu bersedia membantu bukan sambut orang tua itu. Baiklah, lociampual, sahut liok, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan cita dua pangeran mahkota itu karena cita dua itu pun senapas dengan cita dua kaum pendekar budiman. Pedang pusaka ini disebut pekliong kiam atau pedang naga putih. Dahulu ketika Baginda Tio Kang Ing berkelana di daerah hutan yang didiami suku Biau, dia telah membantu suku itu membunuh sepasang ular besar. Setelah terbunuh, ternyata dalam sarang ular itu terdapat sepasang pedang yang aneh. Yang satu batangnya memancarkan sinar putih cemerlang dan yang satu berwarna hitam. Ternyata sepasang pedang itu merupakan pedang pusaka yang luar biasa tajamnya. Oleh karena berasal dalam sarang ular yang besarnya menyerupai seekor naga, maka Baginda lalu menamakan sepasang pedang itu pekliong kiam dan hlioliong kiam. Dengan pedang pusaka naga putih dan naga hitam itu mulailah Baginda membentuk anak buah dan pengikut dua lalu mulai menggerakkan pasukan untuk mempersatukan raja dua kecil dan pemberontakan dua yang berlangsung selama 50 tahun sejak setelah raja kerajaan Tong yang terakhir mati terbunuh. Setelah menjadi raja maka turun-temurun sepasang pedang pusaka ini menjadi pusaka kerajaan. Pada waktu melarikan diri dalam perahu tak lupa pangeran mahkota pun membawa juga pedang pusaka itu. Tetapi tiba di istana He Sim Kiong sini ternyata yang masih terbawa oleh pangeran mahkota hanya pedang pekliong kiam saja. Pedang hekliong kiam entah tenggelam di mana. Dan sungguh kebetulan sekali. Pekkliong kiam itu berada di bawah dekaman ular betina dan hekliong kiam itu di bawah tubuh ular jantan. Maka tepatlah kalau pekliong kiam ini engkau yang memakainya. Tak pernah disangkanya bahwa Liok bakal menghadapi peristiwa aneh semacam itu. Namun karena sudah berjanji maka ia pun menerima juga pedang pusaka itu. Orang tua itu meminta Liok supaya memberikan janjinya di hadapan jenazah pangeran mahkota bahwa ia akan melaksanakan pesan pangeran mahkota itu dengan sungguh dua. Setelah selesai maka kedua orang itu pun duduk pula. Dalam kesempatan itu, Liok mendapat penjelasan pula dari orang tua itu. Ada pula sebuah hal yang perlu ku beritahu kepadamu, kata orang tua itu. Dahulu Baginda Konging itu gemar sekali menuntut ilmu silat dari seorang sakti. Beliau telah mendapat sebuah kitab pelajaran ilmu pedang Tu Liong Kiam Sud. Ilmu pedang membunuh naga. Naga di situ diartikan sebagai durjana yang ganas dan sakti. Tetapi sayang ketika pasukan Mongol menyerbu istana, kitab itu tak sempat dibawa dan terjatuh di tangan Kubilai kan. Pada waktu itu ku dengar bahwa Kubilai telah menyimpan banyak sekali ilmu pelajaran silat dan pedang dari tanah Tiong Goan. Katanya, simpanan kitab dua pusaka itu ditaruh di kuil kuning istana Raja Goan di Pakhia. Berusahalah untuk merebut kembali kitab dua pusaka peninggalan kerajaan Beng itu. Dengan memiliki kitab dua pusaka itu engkau akan memperoleh ilmu silat dan ilmu pedang yang tiada taranya. Berarti akan membantu usahamu untuk melaksanakan pesan pangeran mahkota itu. Baik lociampua, mudah-mudahan semua pesan dan petunjuk lociampua itu dapat kulaksanakan dengan sebaik-baiknya kata Liok. Kemudian Liok pun menanyakan apakah masih ada lain pesan dari menteri tua itu yang akan diberikan kepadanya. Tidak ada lagi kata orang tua itu, sekarang silahkan engkau beristirahat. Mudah-mudahan besok saudaramu itu sudah terjaga. Liok tahu apakah saat itu siang atau malam tetapi karena ia merasa lepih dan ngantuk maka dalam beberapa saat kemudian, ia pun tidur pulas. Entah berapa lama ketika Liok membuka matu ia dapatkan Bloon duduk melengong-lengong. Memandang kian kemari seperti orang keheranan. Cepat Liok menggeliat bangun dan berseru girang, engkau Bloon, engkau sudah terjaga. Bloon berpaling memandang Liok, menyalangkan mata memandangnya dengan dahi berkerut. Engkau Bloon Liok menegurnya pula. Siapa yang engkau panggil tiba-dua Bloon balas bertanya. Engkau? Aku? Ya, bukankah engkau ini engkau Bloon seru Liok? Oh apakah namaku Bloon? Eh engkau ini bagaimana? Punya nama masakan lupa gumam Liok. Oh, namaku Bloon pemuda itu mengulangi pula, lalu siapakah namamu? Hal Liok mendesah kaget, engkau tak ingat namaku. Siapa yang tahu? Ketemu pun baru sekarang, masakan aku sudah tahu, balas Bloon. Liok terkejut. Mengapa tiba dua Bloon berubah begitu Bloon? Apakah yang menyebabkan dia begitu? Hai, apakah karena dia minum buah som itu tiba Liok teringat? Engkau Bloon, aku bernama Liok, sumuaimu. Ya, adik seperguruanmu. Mengerti? Mengerti sahut Bloon. Lalu siapakah guruku gurumu bernama Kim Tian Chong? Oh baiklah. Mendengar itu timbulah kesan pada Liok, Bloon mengalami perubahan yang aneh. Dia lupa semua peristiwa yang lampau. Tetapi dia dapat mengingat dan mau menerima semua keterangan yang diberikan kepadanya. Beda dengan yang lalu di mana Bloon itu seperti orang yang kehilangan ingatan, sekarang pikirannya terang. Selaka, aku harus selalu memberi keterangan kepadanya. Diam dua Liok mengeluh. Tetapi dia pun bergirang karena Bloon mengalami perubahan yang mengembirakan. Engkau Bloon, tahukah siapa nama orang tua mutanya Liok memancing-mancing? Tidak. Bagaimana perasaan pikiranmu tanya Liok aku seperti manusia baru. Tak tahu apa dua. Engkau percaya kepadaku? Engkau percaya semua keterangan yang kuberikan kepadamu. Sudah tentu percaya karena engkau adalah semua iku kata Bloon. Liok tertawa gembira. Sepercik rasa bahagia menyentuh sanubarinya. Baiklah, engkau Bloon. Akan kututurkan semua riwayatmu kata Liok. Dengan panjang lebar Liok segera menuturkan asal-usul Bloon, siapa ayahnya dan bagaimana peristiwa aneh yang menimpali diri ayahnya itu. Pengalaman dua yang dialaminya Bloon selama berkelana ini, sampai menjadi pengantan untuk menolong kesulitan kepala desa Hang Kecung, kecebur dalam warah sungai kuning, masuk ke dalam istana Heisim Kiong hingga sampai Bloon disedot ke dalam perutular lalu makan buah Som. Apakah engkau dapat mengingat semua yang kuceritakan itu tanya Liok mengakhiri ceritanya? Mengapa tidak balas Bloon? Lalu di mana orang tua di sini itu? Tadi dia berada di sini menunggu putera mahkota Song tetapi entah kemana mereka sekarang kata Liok. Ternyata saat itu orang tua dan pangeran mahkota sudah tak berada di ruang itu entah kemana. Hayo kita mencarinya kata Liok seraya menghampiri ke muka, tetapi ternyata ruangan itu buntu. Tiada pintu dan jalan. Aneh, kemanakah orang tua itu kata Liok lalu mengajak Bloon keluar. Tiba di pintu istana Karang, mereka terkejut. Halaman istana yang merupakan dataran Karang luas yang mencapai tepi. Sungai, tidaklah berupa kurang melainkan penuh dengan barisan buaya dan kura dua. Mereka tengah merayap dua hendak menghampiri ke tempat Bloon. Ih Liok mendesih ngeri mereka tentu akan menyerang kita. Kita hajar saja binatang itu seru Bloon. Tetapi dicegah Liok, jangan mereka tentu hendak menuntut balas karena raja mereka telah engkau terbalikan di daratan. Oh, kalau begitu, biarlah ku kembalikan leptak tubuh raja mereka kata Bloon terus hendak melangkah keluar. Jangan kembali Liok mencegah, lapangan penuh dengan buaya dan kura dua yang marah. Bagaimana engkau bendak mencapai tempat itu? Beberapa ekor buaya dengan dekat merayap naik ketitian batu. Dengan menggelepar-gelepar binatang dua itu berusaha untuk naik dan menghampiri ke tempat Bloon. Liok ngeri melihatnya. Cepat ia menyurut masuk ke dalam ruangan lagi. Tidak demikian dengan Bloon. Ia tenang dua saja melihat tingkah laku buaya dua yang marah itu. Bahkan ketika sudah tinggal dua-tiga langkah di hadapannya, Bloon tetap diam saja. Seekor buaya yang panjang dan besar cepat tiba di dekat Bloon, tiba dua binatang itu menyambar kaki Bloon. Hektometer, Bloon berkisar menghindar mundur. Buaya itu masih memburu dengan mulutnya. Huh, Bloon mendengus raya loncat ke atas kepala buaya itu. Serentak mulut buaya itu pun terkatup kencang, seperti tertindih oleh benda berat. Binatang itu coba menggeleparkan. Ekornya namun sia dua saja. Dia tak dapat terlepas dari injakan kaki Bloon. Buaya yang seekor segera merayap maju merentang mulut lebar dan terus melonjak menyambar kaki Bloon. Huh, kembali Bion mendengus raya loncat ke atas kepala buaya itu. Seperti kawannya buaya itu pun tak dapat berkutik lagi. Buaya yang ketiga pun demikian. Begitu dia hendak menyambar, Bloon terus loncat menginjak mulutnya. Bloon tak menyadari bahwa kakinya itu dapat memijak hebat sekali, jauh lebih hebat dari ilmu cia kintui atau injakan seribu kati. Sebuah ilmu injakan kaki yang dilambari dengan tenaga dalam. Bloon berlincahan loncat dari atas mulut seekor buaya ke lain mulut buaya latak menyadari mengapa buaya itu menjadi tak berkutik apabila diinjaknya. Setelah beberapa ekor buaya, kini ia berhadapan dengan beberapa ekor kura dua. Pun caranya sama. Ia berloncatan dari satu ke lain punggung kura dua sambil menurun hititian batu. Karena sudah terlanjur turun di lapangan, Bloon tak mau ke Palang Tanggung lah lanjutkan perjalanan melintasi Lautan Buaya dan Kura Dua. Lah hendak mencari si Raja Buaya dan Raja Kura Dua atau Gok Chiang Kun dan Kui Chiang Kun.